Hai assalamualaikum bosku Nah kali ini mau review tempat repair ini kemarin persiapannya Nah sekarang eksekusinya ini yang dijemur-jemur ini hasil potongan jadi bahan-bahan bahan-bahan yang ada di sini nih masih pada ukurannya belum belum sesuai jadi ini sebenarnya barang Hai OPCR ukurannya 4x8 Nah karena ini diperlukan ya dibawa ke sini untuk dipotong-potong jadi ini kadang-kadang masih ada ada tegukannya ini ditekuk ya seperti seperti ini ditekuk-tekuk nih ini kita masih pilih-pilih lah nanti ini dipilih dipilih yang lebarnya sampai mana terus ada pecah-pecah lubang-lubangnya nah dipilih dulu baru nanti dibawa ke pemotong sini nih yang di yang udah dipotong Hai ini mesin-mesin ini mesin ini digunakan untuk motong-motong ini yang dipudah dipilih dibawa ke sini nanti dipotong-potong berdasarkan ukurannya ini nah ini hasil potongannya makanya kalau untuk ketebalan 2,7 ini rata-rata kalau ppc-nya seperti ini bosku jadi banyak yang buang ini juga ikut prihatin tapi gimana pun ada adanya bahan itu ya tetap diproduksi nah ini yang yang di atas 32 ini taruh di sini sini ini di atas 32 ya ada 32 ada 43 ada di atasnya 43 bahkan ada yang 64 langsung ini bisa dipilih-pilih nah kemudian yang kecil-kecil ini di 21 ke bawah barangnya terdiri dari 9,5 cm ini yang kemudian ada yang 12,5 cm kemudian ada lagi yang 16 kemudian ada 21 nanti ini akan dibuat untuk longkor yang di 32 ke atas ini rencananya mau dibuat shortcore ukurannya dua pit kali empat pit jadi ini kalau 32 itu langsung dirangkai jadi satu membentuk membentuk ke ini dua pit jadi 64 cm 32 kali dua kan nanti tinggal memperbaiki yang sisi-sisi lubangnya begini nanti direpare ini nanti direpare seperti tujuannya repair ya memperbaiki barang dan kita lihat setelah dipotong ini sebenarnya langsung dibawa ke penjenguran bosku nah ini tenaganya tadi kurang jadi dibuat nah ini jengurannya masih banyak tempat-tempatnya masih kosong jadi tadi baru dipotongin nah ini masih banyak ini satu satu apa jagrak ini satu jenguran ini bisa menampung 80 lembar kalau yang ini 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 masih mau di di prepare lagi jadi diperbaiki lagi nanti seperti ini juga kemudian tadi ini 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 bosku tadi bikin seperti ini jadi muatnya ya sekitar 12 sega 45 sampai ini ya ini 40 40 lembar yang ada di satu satu penjemuran kecil ini lumayan ini bisa bantu untuk pembikinan shortcore dua kali empat dengan jemur disini ini masih ini dipenuhi dulu untuk testing ya bawahnya ini dikasih ini dikasih ampuller ini ampuller supaya enggak enggak langsung kena di tanah ya Jadi kalau kena di tanah nanti keringnya lama seperti ini karena lama enggak sudah dipakai masih itu sudah tumbuh-tumbuh rumput rumput-rumputnya pada tumbuh ini kalau udah dipakai lagi untuk njemur sering untuk njemur rumputnya akan mati sendiri bosku Hai Mk ini belum sempat ini ini benarnya nanti dipilih ya dipilih dipisahin ya sampah kayak itu dengan nanti yang mau dipotong-potong yang ini masih bagus loh bosku ya masih ada kayaknya lebar di 32 masih ada lebar 20 satu banyak nanti kita potong-potong dipilih dulu dibuangin sampahnya tapi karena ini yang OPC nya itu masih banyak ya ada empat tumpuk nanti diselesaikan dulu baru menginjak ke MK sama yang MK sudah lama itu bosku ada dua tumpuk belum selesai ya gitu jadi ya lumayan agak berat sebenarnya untuk hari ini sama kemarin tuh ada matahari agak mataharinya agak lumayan jadi kalau untuk jemur ya kalau tipis masih seperti 20 itu mungkin dapat banyak ini karena agak tebal jadi 27 di jemur pun setengah hari belum belum kering setengah itu masih balik-baliknya kayak gini ini nyisakan ini bosku jadi jemurnya setengah hari tadi belum bisa untuk dipanen kalau udah kering kalau kering baru bisa kulitnya ini banyak ini harus dibuangin masih ini ini basah sekitar kulit ini biasanya basah dipotong kayak gini ini ukurannya langsung-langsung 22 kali 4 ini 64 cm 64 cm juga nah casat-casatnya masih ada banyak ini ini perlu diperbaiki dengan direper nanti oke gitu aja bosku reviewnya kali ini nanti disambung lagi untuk berikutnya minta doanya bosku supaya tetap lancar usahanya amin selamat menikmati